Sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang terpanggil piloting PPG tahap 1 dan juga di tahap 2 Bagi teman-teman yang belum terpanggil PPG dalam jam 2024, baik itu piloting tahap 1 maupun 2 Disini nanti harus bersiap ya, untuk segera dipanggil Dan pada hari ini kita akan memberikan update informasi terbaru yaitu Seperti ya, sudah rilis nih, lini masa PPG guru tertentu yang tahap 3 Dan disini kita akan menyajikan yaitu seperti apa jadwal pelaksanaan PPG guru tertentu untuk piloting tahap 3 Atau yang nanti disebut sebagai PPG secara masif ya Mulai dari pemanggilan peserta di SMPKB, kemudian lapor diri dan juga orientasi LPTK Kemudian mulai pembelajaran mandiri, sampai dengan di pelaksanaan UKP PPG dan juga pengumuman hasilnya Nah kira-kira apakah jadwal PPG secara masif dimajukan Dan tentunya disini kita harus bersiap ya, dipanggil PPG tahap 3 Bagi teman-teman guru yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2023 Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semua calon seluruh semuanya, kalau misalkan kita cek disini Yaitu di ppk.comdibu.gur.id di bagian ppk guru tertentu Disini sudah dilaksanakan selama 2 tahap ya, untuk yang piloting ppk dalam jabatan Atau piloting ppk guru tertentu bagi guru tertentu ya Nah disini kalau misalkan kita cek untuk jadwal penyelenggaraan yang piloting tahap 1 Disini sudah dilakukan yaitu sejak kemarin itu pemanggilan peserta Tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 Juli Dan sekarang ini tentunya teman-teman sedang mengikuti yaitu pelaksanaan UKP PPG ya Nah tentunya teman-teman sedang mengikuti pelaksanaan UKP PPG Baik itu UP maupun juga UKIN Nah berikutnya untuk teman-teman yang piloting tahap 2 Disini sudah dilakukan kemarin pemanggilan Itulah tanggal 20 sampai dengan 28 Agustus 2024 Dan selanjutnya untuk nantinya teman-teman disini setelah melakukan pemanggilan peserta di SIMPKP Kemudian lapor diri nih Lapor diri kemudian pembelajaran mandiri sudah dimulai kemarin di tanggal 29 Agustus ya Nah ini nanti sampai dengan tanggal 8 Oktober Dan sudah muncul juga ya nanti untuk pendaftaran UKP PPG di PMM Ini dalam kurun waktu 16 September Sampai dengan yaitu 8 Oktober 2024 teman-teman Dan berikutnya nanti bersiap untuk pelaksanaan ujian tertulis ya Nah kalau misalkan kita berkaca ya pada pelaksanaan piloting PPG tahap 1 Itu kan ada sekitar 90 ribuan ya Kemudian disini ada 200 ribuan Dan tentunya kalau misalkan kita melihat Untuk guru-guru yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2023 Itu kan ada sekitar 600 sampai dengan 700 ribuan ya Dan sisanya untuk teman-teman yang belum terpanggil di piloting tahap 1 Maupun juga di tahap 2 Ini nanti rencananya akan dilaksanakan PPG secara masif ya Jadi sepertinya nanti untuk namanya bukan lagi piloting teman-teman Jadi nanti sudah PPG secara masif Nah disini kita baru saja mendapatkan informasi terbaru Terkait tentang pelaksanaan piloting PPG tahap 3 Ataukah nanti yang disebut sebagai pendidikan profesi guru secara masif di PMM Dan berikut ini adalah untuk lini masa PPG bagi guru tertentu Yang mana sebenarnya untuk pelaksanaan PPG bagi guru tertentu yang secara masif Ini kalau misalkan kita menyimak paparan dari Prof.NU ketika melakukan kegiatan ngopi bareng Itu akan dilaksanakan pada bulan Oktober Namun sepertinya disini nanti akan dimajukan ya Namun sebelum kita bahas dari lini masa PPG guru tertentu yang piloting tahap 3 Perlu kita sampaikan disclaimer dulu ya Bahwasannya informasi ini bukan informasi resmi Jadi nanti hanya sebagai bahan referensi saja Karena apa? Karena belum disampaikan ya Di PPG.com.deboot.go.id Namun disini semacam sebagai referensi tentunya Disini nanti sebagai bahan kita untuk bisa bersiap sejak dinia Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau misalkan teman-teman nanti ketinggalan informasi Dan juga kalian nanti ketinggalan untuk melakukan tahapan-tahapan untuk PPG Baik itu pemanggilan, lapor diri, dan sebagainya Maka kita akan gagal nih Untuk bisa ikut PPG dalam jabatan Jadi disini meskipun bukan informasi resmi Karena belum dipublikasikan di kembribut Namun disini hanya sebagai bahan referensi saja ya Yang penting kita ambil saja nih untuk dampak positifnya Oke untuk lini masa PPG bagi guru tertentu Ini kalian bisa cek ya Yaitu untuk jadwal penyelenggaraan Disini ada tanda bintangnya Itu adalah artinya Kalau misalkan kita cek di kolom keterangan Ini nanti bisa berubah ya Nah ini Kemudian disini untuk pilot tank tahap 3 Sepertinya nanti bukan pilot tank lagi ya Dikarenakan untuk pilot tank itu kan hanya ada di tahap 1 maupun juga tahap 2 Nah pilot tank tahap 3 ini adalah nanti PPG yang secara masif Artinya guru-guru yang sudah lulus seleksi administrasi PPG 2023 Ini nanti akan langsung ikut PPG semuanya Nah disini kalau misalkan kita lihat pada jadwalnya ya Ini untuk kegiatan Yaitu teman-teman nanti bersiap-siap Untuk pemanggilan peserta di SIMPKP Jadi nanti kalian pemanggilan peserta di SIMPKP Mendapatkan notifikasi terpanggil atau enggaknya Silahkan kalian pantau di tanggal 17 sampai dengan 23 September 2024 Jadi mulai besok Mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 September Teman-teman nanti cek SIMPKP secara berkala Apakah terpanggil atau enggaknya Nah ini jadi jadwal pemanggilan peserta di SIMPKP Tanggal 17 sampai dengan 23 September Nah setelahnya untuk jadwal lapor diri dan juga orientasi di LPTK Ini tanggal 18 sampai dengan 28 September 2024 Nah nanti setelah kalian Terpanggil itu kan alurnya nanti kan melakukan konfirmasi kesediaan Setelah itu nanti Konfirmasi kesediaan Kemudian konfirmasi bidang studi Setelah itu nanti teman-teman melengkapi biodata di profil Di ppg.simpkp.id Kemudian klik ajukan berkas Setelah ajukan berkas Maka nanti teman-teman lapor diri ini ke LPTK Terkait tentang tutorial cara melakukan konfirmasi kesediaan Kemudian cara lapor diri ke LPTK Ini sudah lengkap kita sajikan pada video sebelumnya Dan nanti ketika sudah dipanggil Sudah ada jadwal pemanggilan peserta Nanti kita akan berikan tutorial lagi ya Yang serupa Nah kemudian nanti untuk pembelajaran mandiri di PMM Itu dijadwalkan mulai dari tanggal 23 September Sampai dengan 4 November 2024 Sedangkan untuk pendaftaran UKPPPG di PMM Ini tanggal 10 Oktober ya Sampai dengan 4 November 2024 Kemudian untuk periode unggah dokumen UKPPPG Ini adalah untuk UKIN dan juga Untuk UKIN itu nanti ada 2 ya Yaitu ada Apa itu? RPP gitu kan Perangkat ajar atau modul ajar Kemudian melakukan upload yaitu UKIN Videonya itu ada 2 Yaitu video UKIN itu video versi full Itu 2 JP Setara dengan 76 menit ya Ini nanti Ada 2 video Yang per kedua itu adalah video edit ya Ini adalah antara 20 sampai dengan 30 menit Nanti akan diberikan arahkan oleh masing-masing LPTK nya Nah periode unggah dokumen ini tanggal 7 sampai dengan 11 November 2004 Kemudian untuk ujian tertulis berbasis komputer atau OTPK Ini tanggal 16 sampai dengan 19 November 2004 Pelaksanaan penilaian ujian kinerja tanggal 18 November sampai dengan 9 Desember 2004 Dan juga pengumuman hasil UKP PPG tanggal 17 Desember Dipastikan teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi 2023 Di bulan Desember ini nanti semuanya sudah lulus PPG Tinggal nanti kita menunggu saja nih Sertifikat berediknya Nah kira-kira demikian untuk ini masa Bagi teman-teman yang belum PPG Belum terbangkit pelotong tahap 1 dan 2 Dan yang penting ini teman-teman dipantau Akun si PKP masing-masing Jangan sampai nanti terlewat ya Jangan lagi ada yang salah klik Harusnya bersedia kok klik gak bersedia Itu kan nanti kita menyesal sendiri Oke demikian semoga bermanfaat Salam sukses untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton